Intro Back again, bareng Soundcore Podcast Kita sudah ada tamu yang berbeda pasti dari segmen sebelumnya Ada Maulana Adriansyah Halo Hai, apa kabar? A.K.A. Lana Berkelana Eh bener dong, karena kan anak Lampung Berkelana, dari Lampung ke Jakarta Merantau dan berkelana kemana-mana Nah, sampai akhirnya melahirkan banyak single-single hingga single ini tadi ya Ini yang lagi di bawah ya Halu, oke Lana menghalu Lana, ini kalau buat yang belum kenal sama seorang Lana nih Lana ini ngawalin musik dari tahun berapa sih? Dari kapan sih? Sebenarnya kalau mulai nyanyi itu dari tahun 2011 Jadi waktu itu aku masih SD kelas 3 So okay SD kelas 3 terus karena Di Lampung? Ya di Lampung Di Lampung nyanyi di panggung hajatan Kayak ada acara apa, aku ikut kewandangan Terus akhirnya karena abangku bisa bikin lagu Akhirnya aku sama abangku diajak nyanyi lah Waktu itu sih belum bikin band ya Maksudnya kita cuma nyanyi aja bikin video Pakai HP jadul pada waktu itu yang mungkin formatnya masih 3GP Masih poliponik gak? Oh enggak, 3GP dan poliponik ya Iya dan bikin video, terus waktu itu kebetulan lagunya lagu abangku sendiri Terus kita bikin video, terus di upload di Facebook pada waktu itu Upload-uploadnya masih Facebook? Iya dan itu harus ke warnet dulu Kayak abangku harus ngambil paket 1 jam, 2 jam gitu Karena mungkin internet belum secepat sekarang kan pada waktu itu Buat nge-upload video dan Enggak nyangka video pertama yang di-upload itu Di-share oleh ratusan ribu orang pada waktu itu Lagu apa tuh? Mungkin lagunya juga kali terkenal saat itu Tapi pada waktu itu tuh lagunya Memang sedih isi lagunya itu judulnya Tapi kan lagu abang sendiri ya Maksudnya bukan lagu yang Ya alisnya sudah populer nyanyi siapa gitu Emang lagu abangku sendiri Bukan meng-cover berarti kan Isi lagunya itu tentang seorang anak Yang kehilangan ayah ibunya dan mengungkapkan rasa rindunya gitu Nah mungkin pada waktu itu karena suaraku juga belum puber Masih bisa melengking setinggi langit Jadi mungkin itu menarik untuk didengarkan oleh orang-orang kali Relatable sama orang-orang yang ngedengar Dan siapa tau kayak yang sama-sama anak rantau pas ngedengar gitu kan Lampung Pride nih keren gitu Oke jadi sebenarnya udah lama familiar dengan nyanyi di medsos Iya betul Sampai kan ini yang nyanyi di Youtube yang sampai berapa? Tiga puluhan juta viewers Ada yang enam puluh juta Wow Gila Nah itu juga akhirnya udah terbiasa nih Jadi corong media-media sosial itu ya memang jadi tempat Ini arus utama sih arus utama ku buat promoin lagu Jadi memang dari awal nyanyi sudah mulai akustikan begitu Terus akhirnya kan nge-band 2014 itu mulai fokus nge-band lah Kita mulai masuk dapur rekaman bikin-bikin demo Oh bandnya ini udah sempat rekaman Iya kita bikin demo sampai 21 lagu kalau gak salah Wow Launeis Launeis Nah menarik namanya Nah itu 21 lagu kita bikin demo Terus akhirnya 2016 kita dapet label Kita dapet label terus kita ke Jakarta Dan di Jakarta jalan 2 tahun dari 2016 sampai 2018 Ya karena mungkin banyak kepala ya Jadi beda visi-visi Akhirnya kita vakum Terus 2018 itu karena udah vakum dan For information aja Jadi di tahun 2016 itu aku Sempat Dikasih pilihan Kayak mau lanjut musik atau lanjut SMA nih Oh Semua orang tua? Sama keluarga berarti apa? Iya kurang lebih sama keluarga dan orang tua sih Ada udah disini nih udah di Jakarta nih Iya Jadi sebelum berangkat ke Jakarta itu kan Karena udah akhirnya nge-band duluan Jadi akhirnya aku milih musik dulu kan Terus akhirnya 2018 itu vakum Aku sering ngeliat temen-temenku pas di Lampung Kan hari ini aku balik ke Lampung lagi kan Pas di Lampung itu aku ngeliat temen-temenku sering berangkat ke sekolah Pake seragam gitu Terus aku mikir kayak Sedih banget ya aku ketinggalan sekolah gini Terus musiknya vakum gitu Sayang banget Oh jadi gak dapet dua-duanya nih Iya gitu Terus akhirnya aku Nelfon lagi ke Apa namanya Produserku buat Mau dong aku nyanyi di Jakarta nyanyi apapun lah gitu Nah sekolah jadi ditinggalin? Jadi pilihannya adalah? Sekolah aku tinggalin Aku pilih musik Dan Alhamdulillah tahun ini udah ngambil paket sih Udah lulus Mantap Berarti ya setidaknya udah sejalan emang harus ada yang dikorbanin sih ya Bener-bener banget Itu akhirnya aku juga Di umur segitu akhirnya aku tau bahwasannya salah satu memang harus ada pengorbanannya gitu Ditunda dulu Tapi memang yang penting niatannya emang dua-duanya mau jalan Jadi total dari Ngitungnya berarti perjalanan musik Nyalanannya berarti dari Kalau solo karir 2018 Sampai hari ini nih Udah sampai halu Udah berapa single ya Lan ya? Kalau single sih total mungkin sudah hampir 15an kali ya Kalau single Tapi karena aku di Youtube itu aku juga jalan recycle lagu Kalau sekarang orang bilang cover-cover lagu Cover-cover lagu Dan jadi kalau cover lagunya mungkin ada 50an Tapi semuanya pop Melayu Yang sudah populer juga yang kita udah sering dengar Tapi untuk cover atau recycle lagu itu aku pakai formula baru Namanya Live Sky Reggae Live Sky Reggae Oh jadi kita bisa pogo sambil dengar Padahal dari pop Melayu Cuma kalau di cover Jadi Live Sky Reggae Karena semua yang Kalau teman-teman tonton di Youtube itu Semua musik instrumennya itu di text secara live Termasuk vokalnya juga Oh makanya Live Sky Reggae Dan genre-nya itu kita tetap Lagunya pop Melayu Tapi musiknya kita ubah Kayak gimana-kayak gimana? Coba-coba-coba Ada satu lagu yang boleh-boleh banget Boleh pakai gitar ya? Boleh dong, boleh kakak-kakak Jadi ada Kita ada lagu pop Melayu Judulnya Ini berarti lagu Nyalana atau yang memang udah Ini recycle Oh recycle Oh berarti kita paling-paling yang paling familiar ya Tapi mungkin kakak Kalau gak terlalu dengerin pop Melayu terlalu dalam Kurang tahu kali ya Jadi lagunya sedih Kayak alunannya gini Tapi musiknya coba aku Sekarang gitu Andai rasa di hati Tak sedalam ini Dari dahulu Engkau telah kutinggalkan Cinta yang kumiliki Tak bisa kau bandingkan Rugi langkau Karena memilih dia Reggae Suara reggae yang Cat 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 Itu diambil Dan juga yang bikin unik dari Laskarege ini Ketukan drumnya Itu kita dalam satu lagu Biasanya kita pakai pattern yang berbeda-beda gitu Jadi kita tetap masukin sisi pop Melayunya Terus habis itu ada skanya Ada reggae-nya Dan kadang juga ada ketukan dangdutnya gitu Kombinasi Karena emang menarik nih ya Jadi Lana ini beneran dia berkelana Di musik, di waktu, di tempat-tempat yang berbeda Ternyata untuk meramu musiknya gitu Tapi Sejak-sejak si Youtube meng-cover dengan aransemen Yang dan konsep yang beda ini Orang-orang jadi lebih notice Lana disitu atau Lebih notice disini sih Lebih notice di Live Sky Reggae ini Karena mungkin pada waktu 2022 itu Ini sesuatu fresh banget kan Buat para pendengar gitu Makanya mungkin orang-orang lebih notice kesana Dan sekarang ini aku lagi di tahap Mau ngasih attention ke teman-teman pendengar gitu Bahwasanya aku itu sebenarnya penyanyi pop Melayu loh gitu Gender utama aku pop Melayu Balik lagi ujung-ujungnya sebenarnya Oh berarti ini sedikit trik Tapi agak rempong ya Iya betul banget Mau kenalan nih Silahkan mau kenalan Bahas aku sih rebranding lah Maksudnya dari Live Sky Reggae ini Untuk menuju ke pop Melayu lagi Tapi gak sih yang saat Saat lo tuh Saat Lana udah punya Apa penggemar Yang viewers dan streamersnya udah banyak Kempejutaan di Live Sky Reggae Terus tiba-tiba Tapi aku kan bukan berarti meninggalkan Jadi kayak Mungkin kalau yang teman-teman lihat Sering lihat itu Karena aku di konsep Live Sky Reggae itu Biasanya bawain lagu-lagu cover kan Nah kalau disini itu tahapnya berbeda Kayak contohnya Halu Halu ini aku rilis lagu sendiri Versi officialnya Versi pop Melayunya Dan nanti itu aku akan rilis versi Live Sky Reggae juga Jadi bertahap semuanya Nah itu Memang Gak bisa ditinggalin apa yang sudah ramai gitu Apalagi yang udah Cuen Apalagi yang udah melekat gitu kan Iya betul Kalau gitu kita mau ngobrolin soal Halu Di segmen berikutnya So music lovers Stay tune di Santo Foto Baik lagi di Soundcore Podcast Sampai tangannya jeng Everybody Buat Lana yang udah kita Eh gak naik pesawat jet kan ya Dari Lampung Jangan dong Loh Gak apa-apa keren dong Amin 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 Gue juga mau gitu Meskipun cuma 20 menit Sudah nyampe dari Lampung ke Jakarta Tapi ini udah Udah Forgo tuh udah di Jakarta Semenjak 2018 berarti Iya ini kebetulan aku Dua hari yang lalu juga Habis pulang kampung Kalau Lampung Kalau pulang kampung tuh Pasti harus nyanyi Enggak juga Enggak juga Karena kemarin kebetulan Dapet waktu libur Dari label Terus Kebetulan aku juga Habis dapet Punya ponakan baru Jadi ya harus Dia jenguk Oke deh Sambil kita mau ngobrolin Soal itu tadi Halu Kenapa Dan itu kita saling pandang Satu sama lain Wah Seperti ini Terus Ah iya iya Kayak gini Tetap gini Tetap gini Tapi selalu saling senyum Segala macem gitu Terus Terbesit di pikiran Kayak Ih kalau dia jadi Pacarku gitu Kayaknya seru ya Cantik banget dong nih ya Sampai langsung Kepikirannya tuh gitu Bukannya Kenalan dulu nih Iya Jadi dia harus pikir Kayaknya seru ya Kalau pacaran sama dia Gini-gini Pokoknya terbesit pikiran Emang seseru itu Maksudnya langsung Pandangan pertama tuh Langsung terpikat banget Iya Tapi pada akhirnya Aku nyadarin Kalau semua bayangan Itu tadi Cuma halusinasi Karena Ketemu di bandara Dan akhirnya Kita beda penerbangan Dan itu akhirnya jadi Orang yang Gak akan pernah Aku temuin lagi Ya gak tau gitu kan Iya sih Tapi Semenjak kejadian itu Itu kejadiannya di tahun berapa? Itu kejadian sebenarnya Udah agak lama Di tahun 2018 Dan aku akhirnya Dari situ Aku akhirnya ngulik ke abangku Cerita gitu Iya cerita gitu Terus ternyata abangku Ada lagu Seperti itu Terus coba aku dengerin Terus akhirnya Boleh nih kayaknya Kalau buat aku jadiin single Tapi aku rubah ya Jadi ada beberapa part Yang aku rubah Terus akhirnya kata abangku Ya sudah pake aja Wah itu berarti rezekinya dateng dari kamu Cewek cantik di bandara Ya kan Iya dan Mana tau Ternyata pas diobrolin sama Sama abang Elana kan ternyata Oh sebenernya aku punya nih materinya Tinggal di rubah-rubah dikit Gitu Jadi ada beberapa part di lirik Dan songnya Terus notasi-notasinya Memang aku rubah Oke Terus sekarang mau didoain gak Biar ketemu lagi? Eh gak tau nya dia udah Bawa stroller Pas ketemu Nah tapi ya sama yang di dalam setelah Wah kamu gitu Jadi kamu ya Aku jadi kamu gitu Oke Ini Apa namanya Halu ini berarti Sudah Atau dari 2018 Lana ini udah under Label Iya betul Label apa sih? TA Pro Musik TA Pro Musik Yang memang Udah ngawal dari jaman Jadi anak band Iya betul Jadi satu produser Memang masih satu produser Sampai sekarang Oke oke Dan Halu kan juga udah punya Musik video Tadi udah kita tayangin ya Itu dimana syutingnya? Musik video Halu syuting di Tawang Mangu Tawang Mangu? Ada alasan tertentu? Atau ngejer si cewek Katanya yang jejaknya Enggak bukan gitu Jajaknya terakhir-terakhir Kalau alasannya sih Sebenernya kayak lebih pengen Sesuatu yang baru aja ya Karena selama ini aku bikin video klip itu Selalu di kota kan Di Jakarta Atau di Ya di perkotaan lah gitu Tapi akhirnya Karena kita berarti sesuatu yang baru Akhirnya kita milih di Tawang Mangu Tawang Mangu Yang lebih dapet Feel pedesaannya Dan juga Kebetulan kita Tim videonya juga dari sana Ada disana Jadinya yaudah kita berangkat disana Agak-agak ngirit jadinya ya Bisa lo berjalan Iya betul Tapi tetap aja Tetap aja Bawa rombongan Iya Nah ini Halu sudah meluncur Begitu kan Apa namanya Lana juga berarti Udah nambah Nambah satu Satu single lagi Gitu kan Jadi In total Sampai 2024 Berapa nih? Gak ngitung lagi Kalau 2024 ini Khusus 2024 ini Aku udah rilis 3 single Udah rilis 3 single Tapi kalau yang kebelakang-kebelakang Mungkin kayak ada 15-an lah 15-an Ya rencananya mungkin Album atau apa gitu Rencananya sih 2025 ya Pengen banget Itu punya album Baiklah Dan ini juga ada Informasi aja ya Silahkan dong Boleh dong Bahwasannya nanti itu Aku juga akan duet Sama salah satu artis Malaysia Wow Karena kebetulan Lagu Halu itu Trending di Youtube Musik Malaysia Oh Itu yang bikin aku kaget Karena di Indonesia Gak masuk trending Tapi di Malaysia Masuk trending Itu Iya Mungkin ya itu ya Apa namanya Genrenya ya Kita Kita bukan emang Metak-metakan musik Siapa disukain siapa Tapi kan Ya itu karena musiknya Basi universal Nyampainya kemana-mana Yang nyanyi dimana Dengernya dimana Udah gitu kan Mungkin di Malaysia juga Akar Melayunya kan kuat juga Jadi mungkin diterima juga Dan ini yang buat aku Jadi seneng banget Jadi aku udah ada Jembatan untuk bisa duet Sama artis Malaysia Jadi Duet dulu Sama artis penyanyi Malaysia itu Baru sambil Berjalan Nyiapin album Mungkin nanti Lagu-lagu itu Yang buat duet Akan masuk di album Wah Semoga lebih kencang lagi ya Amin Kalau gitu Boleh deh Kalau kita mau dengerin Halu Sama yang single-single Belasan-belasan sebelumnya Gitu kan Atau gak mau nonton Itu tadi Live ska Live ska reggae Reggae Mau pogo-pogo di rumah Kita bisa liatnya dimana aja Iya untuk Teman-teman yang pengen Lihat musik video lagu Halu Dan juga Musik videoku yang lain-lainnya Termasuk live ska reggae juga Bisa ditonton di channel youtube Maulan Ardiansyah Dan juga Semua lagu-laguku sudah tersedia di All Digital Streaming Platform Oke Silahkan deh tuh ya Iya Bisa buat Ini juga Kardio juga tuh Pogo-pogo Sendirian live ska ya kan Meskipun lagunya sedih Bisa dibikin di joget kok Iya siapa tau sedihnya jadi lupa ya Betul Oke Dan yang mungkin sering tatap-tatapan Di tempat dimanapun Dicatat deh itu Ingatan-ingatannya siapa tau jadi lagu Atau Bisa dikirim di DM aja ke Lana Boleh-boleh cerita-cerita Di Instagramku ya Edmolanar Diansyah underscore Masuk kan Oke kalau gitu Lana Thank you so much Sama-sama Sukses Semoga makin diterima Gak cuman Malaysia doang ya Semoga ya Bisa nyeberang ke negara-negara Tanggalan kan Melayu Ada beberapa fans juga Yang dari Philippines Yang sampai ngikutin di channel Broadcast Whatsapp Terus channel Broadcast Telegram gitu sih Keren Mudah-mudahan bisa ke Philippines juga lah Oke Mahal ke kayu Makinlah berkelana Sesuai dengan namanya Lana Insya Allah Amin Sukses terus Thank you Thank you kak Oke Itu tadi Molan Adriansyah A.K.E. Lan Lana yang udah dateng sini Membawa kehaluannya Yang ternyata Ya malah jadi Bawa sesuatu Yang baru ya Dan Kita jadi bisa Bisa tau nih Ternyata ada Konsep musik yang Yang fresh juga Yang bisa kita lihat Dari musiknya dia Live Skarege Ya bisa dicek lah Kalau gitu Kalau gitu Music Lovers Kita pamit dulu Jangan lupa Tetap saksikan Soundcore Podcast Setiap hari Sabtu Dan Minggu Jam 12 waktu Indonesia Barat Dimana Nusantara TV Sahabatnya siapa? Sahabat kita Oke Bye bye Sampai Terima kasih.